Babat Giyanti Karya Raden Ngabi Yosotiburo I Episode ke-213 Adipati Pringgoloyo mendapat marah sunan Surakarta Di Surakarta, Obrub telah menerima surat pengaduan dari Istimolor Surat dari Istimolor kemudian dilaporkan kepada Sang Raja Obrub mengadukan peristiwa yang membuat Istimolor mendapat malu Di hadapan pasukan Sultan di Cimbung Pangeran Otogusumo meledek Pringgoloyo yang sampai kini belum mempunyai tukang pikul satu pun Istimolor pun sampai bosan mengingatkan Pringgoloyo untuk mengumpulkan kuli Apa bedanya antara pasukan Sultan yang sudah lengkap dengan pasukan Pringgoloyo? Pringgoloyo tak kunjung mendapat tukang pikul karena memakai cara rusuh dalam mencarinya Para pemegang tanah di Kedu dan Pak Gelen enggan mengirim kuli Karena mereka masih ditarik uang Beda dengan para pemegang tanah dari Sultan Giyanti Mereka disuruh antara mengirim kuli atau ditarik uang saja Kalau sudah membayar uang tidak lagi wajib mengirim kuli Sedang yang mengirim kuli tidak ditarik uang Sultan menghususkan pemegang tanah seluas 12 ribu hanya disuruh mengirim kuli saja Dan tidak ditarik hasil panin mereka Maka mereka dengan senang hati mengirim tenaga Bahkan kalau sedang kurang tukang pikul Para prajurit yang harus menggantikan memikul bawaan Karena sangat mencintai rajanya mereka dengan senang hati melakukannya Kalau sudah selesai segera dikembalikan sebagai prajurit darat dengan upah satu jung salah Maka masalah kekurangan tukang pikul tidak pernah terjadi pada pasukan Sultan Demikian isi surat mayor istimolor kepada oprup Sang Raja setelah selesai membaca surat istimolor seketika marah dan merasa malu luar biasa Sudah tiga kali gandek dikirim untuk menanyakan kesiapan para prajurit Dan selalu dijawab siap dengan segera Tetapi kesanggupannya tak terpunjuk Rupanya mayor istimolor lalu mencari tahu sebabnya Dan ternyata seperti itu permasalahannya Raja sangat murka mengetahui perilaku Pringgoloyo yang rusuh Sang Raja hendak menjatuhkan amarah kepada Pringgoloyo disertai umpatan Atas ketidakbecusannya mengerahkan tukang pikul Abdi patang puluhan yang ditunjuk untuk melaksanakan Mereka sudah bersiap berangkat dan berhenti di pintu seri mananti Yaitu menggung pos ponagoro menegur temenggung sosro diningrat Sosro diningrat bagaimana engkau ini Raja menjadi sangat marah mengapa engkau biarkan Suruhlah mantri tua keparak kanan dan kiri dua orang Dan paneket serta lurah gandek untuk mendampingi Abdi patang puluhan Kalau tidak didampingi Nista nanti kipatih diumpat-umpat seenaknya Mereka sepakat untuk menemui Nyai Sonotuo Lurah abdi patang puluhan yang akan dikirim Kipus ponagoro dan sosro diningrat Kemudian berbicara kepada Nyai Sonotuo Kalau berkenan Nyai, Anda saya sertakan dua mantri dan empat paneket dan lurah gandek Kata pos ponagoro Nyai Sonotuo setuju dan melapor kepada Raja Abdi patuka empat puluh yang akan melaksanakan tugas memarahi peringguloyo di Marbung Disertai dua mantri dan empat paneket serta satu lurah gandek Sang Raja berkata Baiklah, tapi hanya segedar mendampingi Jangan ikut bicara Yang bicara biar yang aku suruh saja Nyai Sonotuo keluar dan menemui pos ponagoro Raja mengizinkan adanya pendamping Tapi tak boleh ikut bicara Temenggung pos ponagoro memberi pesan Nak yang hati-hati melaksanakan tugas Amarah Sang Raja disamarkan dalam kata-kata Dinda Potroyuto jangan terlila Nabi Noyo Bongso dan Kartawar Dono Membawa teman empat belas dengan delapan tumbak dan senapan Jumlah yang berangkat lima puluh lima orang dengan berkuda Di jalan tak diceritakan Malam hari berangkat sampai di Margas Marbung Pagi hari pukul setengah sembilan Mereka langsung menuju loci Yang melihat miran Karena terancang ternyata bukan utusan Raja yang biasanya Setelah bertemu Mayor dan bersalaman Terburu-buru perilakunya Mayor heran karena mereka tak mau duduk di kursi Dan perilakunya sangar-sangar Setelah diberi segelas kopi Utusan Saraja langsung berseru Hai Mayor Lekas panggil Pringgoloyo datang ke sini Mayor berkedip kepada Ajudan Ajudan segera pergi Memanggil Pringgoloyo Tak lama kemudian Pringgoloyo datang Dan duduk bersama Mayor Ispimolor Keduanya lalu diberikan surat dari sang Raja Setelah membaca surat Keduanya tertegun Utusan segera menyampaikan namarah Raja Bicaranya sengak tak enak didengar Seperti ini Pringgoloyo Apakah kamu bukan anak manusia? Mengapa tidak punya rasa malu? Tinggal menata pekerjaan saja tidak becus Berapa selisihnya dengan orang-orang Giyanti Dalam merawat tukang pikulnya? Engkau tak bisa merawat Apakah engkau tidak bisa melihat? Itu membuat malu rajamu Apa sudah bosan engkau menjadi patih? Kalau engkau dalam setengah sampai satu bulan ini Tak bisa menyiapkan tukang pikul Jangan harap kopiahmu masih tegak di kepala Selesai amarah Raja Pringgoloyo tergetar Raut mukanya seperti mayat Mayor pun ikut prihatin dan mencoba menenangkan utusan Raja Saya minta ampun banyak-banyak juga kepada sang Raja Kata istimulor Adipati Pringgoloyo meminta kepada mayor Mayor agar utusan sang Raja saya bawa ke pondok saya Mayor berkata Baik adin Adipati Keduanya bersalaman dan mayor segera keluar Sampai di luar mayor tersenyum sambil bergumam Mampu sekau Pringgoloyo Kepalamu jadi pendek Para utusan Raja sudah keluar dari loci bersama patih Pringgoloyo Wajah Pringgoloyo masih pucat membuat para utusan menjadi kasian dan hendak menghibur Hei Kiatipati Sang Raja bertanya Apakah disini ada semangka yang tua? Kata salah seorang dari mereka Kiatipati berhenti dan menjawab Nah apakah sang Raja bertanya seperti itu? Utusan menjawab Kata sang Raja sebelum berangkat Tanyakan kepada Paman Pringgoloyo Singa bayi panas dan ingin makan semangka Di marabung ada semangka tua Sebisanya Paman Pringgoloyo mencari semangka tua itu Mendengar penuturan si utusan adipati Pringgoloyo Seketika cerah wajahnya Lepas dari kesedihan Berkata Pringgoloyo Nah memang seperti itulah sabda pandita Raja Sembarang yang diinginkan tercapai Baru saja kemarin saya mendapat kiriman Dari orang adipolo semangka dua pikul Dan belum kurang sebiji pun Sesampai dipondokan dan dipersilahkan duduk Mantri Nirboyo Potor Yuto berkata Selatan perjalanan saya ini Untuk mendampingi kepada utusan itu Pringgoloyo berkata Benar itu Paman Wata orang muda barangkali kurang atau berlebihan Itu tadi sudah baik cekatan dan tepat Pringgoloyo memanggil patihnya Kingabi Pringgowarsito Ketika yang dipanggil datang Segera diberikan dua cincin untuk dijual Kalau laku 700 serial Dapat dipakai untuk membeli tukang pikul Pringgoloyo juga mengumumkan kepada para bupati Agar menyegerakan tukang pikulnya masing-masing Jangan lewat setengah bulan Dalam tujuh hari ini segera berangkatkan Gandek utusan menginap di pondokan Pringgoloyo semalam Paginya kembali ke Surakarta Jam 6 berangkat sampai di Surakarta Pukul 5 sore Sesampai di Surakarta Segera bertemu obrup Jan Hendrik Tersenyum Jan Hendrik Karena telah mendapat surat dari istimolor Yang menceritakan Pringgoloyo mendapat marah Sampai pucat seperti kapas Obrup membawa masuk utusan Dan juga surat dari istimolor Dihaturkan Sang Raja Ketika membaca surat istimolor Sang Raja tersenyum Sang Raja lalu bertanya kepada utusan Bagaimana kejadian di Marabung Sewaktu menyampaikan amarah kepada Pringgoloyo Para abdi menceritakan dari awal sampai akhir Sang Raja lalu menyuruh obrup Memberikan secara rahasia Seribu real kepada istimolor Untuk diteruskan kepada tiga bupati Mangku Yudo, Wirodikto, dan Arung Binang Agar uang itu dipakai mencari tukang pikul Hanya seorang bupati yang tidak diberi Yakni Wadono Priyayi Ageng Raden Pringgo Diningrat Anak Ki Pringgoloyo Obrup segera melaksanakan perintah Lalu mengirim utusan kepada istimolor Dengan membawa surat dan uang sejumlah seribu real Oleh istimolor uang segera dibagikan kepada tiga punggawa Mangku Yudo, Wirodikto, dan Arung Binang Dengan pesan agar dirahasiakan Selanjutnya dengan cepat ketiga punggawa Mencari tukang pikul sendiri dan mendapat 2.000 orang Hati mayor istimolor tenang dan rasa malunya berkurang